Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Jadi dia hasad kepada Nabi SAW Dengan pura-pura masuk Islam Tetapi selalu ingin mencelakai Nabi SAW Sebenarnya dia bukan orang Yahudi Dia orang Arab Tetapi ada yang mengatakan Dia diangkat oleh orang tua angkat Yahudi Karena ketika itu di Madinah Banyak orang Yahudi Maka loyalitasnya lebih banyak ke Yahudi Dibandingkan ke Arab Maka orang-orang pun mengatakan Labid bin As-Sawm seorang Yahudi Jadi ada yang mengatakan dia Yahudi Ada yang mengatakan dia Munafik Dia Muslim tapi Munafik Karena hasad dengan Nabi SAW Lah ketika orang-orang Yahudi ini tersakiti Sakit hati Karena mereka terusir dari Madinah Akhirnya mereka pergi Pindah ke Khaybar Dan di Khaybar pun Ternyata diserang lagi sama Rasul dan pasukannya Akhirnya takluk Dan harus membayar jizyah kepada Rasul dan kaum Muslimin Mereka datang kepada Labid bin As-Sawm Munafik ini Dan mengatakan Wahai Abel As-Sawm Saya dengar engkau lebih jago sihirnya Dibandingkan kami orang-orang Yahudi Padahal di dunia ini Tidak ada sihir yang lebih kuat Yang lebih jago Dibandingkan sihir orang Yahudi Sihir orang Yahudi Itu paling parah Bahasa kita paling sakti Itu sihir Yahudi Kenapa? Karena mereka yang pertama kali mempelajari Sihir kepada Harud dan Marud Jadi yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah Orang Yahudi Babil Orang Yahudi Iraq Belajar kepada Harud dan Marud Jadi mereka sebenarnya ahli sihir Tetapi ketika mereka menihir Nabi SAW tidak mempan Tidak bisa menihir Rasul Bolak-balik mereka menihir Rasul Tetapi mereka tetap tidak bisa Makanya mereka mengatakan kepada Labid bin As-Sawm Tukang-tukang sihir kami Laki-laki ataupun perempuan Sudah berusaha semampu kami Kami mengumpulkan mereka Untuk menihir si Muhammad itu Tapi tidak ada gunanya Muhammad tetap saja hidup Tidak sakit Tidak terjadi apa-apa padanya Kata Labid bin As-Sawm Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan Kami ingin si Muhammad itu terbunuh Paling tidak kami membuat dia gila Cuma dua saja keinginan mereka Mereka ingin membunuh Rasul Atau minimal membuat dia gila Supaya orang tidak percaya lagi dia Nabi Karena sudah gila Akhirnya teman-teman Kemudian Labid bin As-Sawm mengatakan Apa upah kalian kepadaku Kalau aku menihir si Muhammad itu Mereka mengatakan Kalau engkau menihir Muhammad itu Kami akan berikan dinar yang banyak Setelah percakapan itu Maka mereka pun sepakat Dari situ akhirnya dia menyuruh putrinya Karena putrinya inilah yang paling sakti sihirnya Maka bergeraklah putri-putri Labid bin As-Sawm Ini mencuri buhul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya disebutkan Bahwa mereka berhasil Mengambil sisir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mus tun wa musyata' Sisir dan rambut yang terikat dari sisir itu Dan jumlahnya 11 rambut yang terikat Pada sisir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berhasil dicuri oleh putri-putri Labid bin As-Sawm Dan kata para ulama Sihir yang terdapat buhul Ini sihir yang paling bahaya Sihir kalau sudah menggunakan buhul Dan buhul kalau diambil dari orang yang akan disihir Maka ini sebahaya-bahaya sihir Kita lihat Tidak ada dukun yang lebih sakti Kecuali yang menyihir Rasul Kemudian apa yang terjadi teman-teman Maka mulailah kemudian Labid bin As-Sawm pun Membuat buhul dengan cara Meletakkan rambut itu di bunga kurma jantan Dimasukkan di situ Kemudian dibungkus Setelah dibungkus Kemudian diletakkan di sumur yang tidak jauh dari Masjid Nabawi Ada yang mengatakan sumur itu namanya Sumur Darwan Sumur milik Bani Zuraid Lah Labid bin As-Sawm ini Meletakkan buhulnya di sumur itu Menunjukkan bahwa buhul itu Tidak jauh-jauh dari orang yang akan disihir Akhirnya setelah diletakkan di sumur itu Mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terpengaruh dari sihir itu Ada yang mengatakan 40 hari Ada yang mengatakan 6 bulan Ada yang mengatakan 1 tahun Riwayat Zuhri mengatakan 6 bulan Bayangkan Rasul tidak sadar Kalau beliau tersihir selama 6 bulan Tidak terasa kalau beliau tersihir Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu terpengaruh dari badannya Fisiknya melemah Dalam riwayat Bukhari Muslim Contohnya ketika beliau hendak mendatangi istrinya Beliau tidak sanggup Kondisi beliau melemah Bahasa kitanya Ya tiba-tiba important Tidak sanggup melakukan hubungan suami istri Langsung melemah Karena memang sihir itu disebutkan di dalam Al-Quran Memisahkan suami istri Kalau dengar sihir Saya sendiri pun merinding teman-teman Jadi Rasul ini semakin hari Semakin melemah Tidak bisa mendatangi istrinya Sihir itu berpengaruh ke badan Rasul Bukan kepikirannya Kalau pikirannya sehat Jadi tidak kepengaruh dengan wahyu sama sekali Cuma badannya melemah saja Semakin hari Semakin melemah Terus semakin melemah Akhirnya kemudian Aisyah radiyallahu anha heran Bertanya Aisyah radiyallahu anha kepada Rasul Rasul Kamu ini semakin hari semakin aneh Fisikmu semakin melemah Cobalah kamu berdoa kepada Allah Minta fatwa Ada apa sebenarnya dengan dirimu Akhirnya Kemudian Rasul pun ketika disarankan Aisyah radiyallahu anha Mulai Ba'ada Isya Rasulullah sholat Kemudian beliau berdoa 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 sampai mendekati fajar Ketika mendekati fajar Rasulullah tertidur Dalam tidurnya itulah Ditampakkan kepada Rasul Buhulnya Labid Ibn Assam Yang diletakkan di sumur Darwan itu Lah ketika itulah dalam riwayat turun Malaikat Jibril dan Mikail Jibril di kepalanya Rasul Mikail di kakinya Rasul Kata Jibril Ada apa dengan Muhammad ini Maka kemudian Kata Mikail Dia disihir Kata Jibril Siapa yang menyihirnya Kemudian Mikail mengatakan Labid Ibn Assam Seorang Yahudi Dari Bani Zurek Kemudian dengan apa Buhulnya Kemudian kata Mikail Mustun Wa Musyata Dengan sisir Dan rambut Yang terikat dari sisir itu Kemudian dimana diletakkan Buhul itu Maka Mikail mengatakan di sumur Darwan Dekat dengan rumah Nabi Maka ketika Nabi SAW tertidur itu Dimimpikan dalam mimpinya Allah Azza wa Zal Bahwa dia disihir Labid Ibn Assam Kemudian dia diberitahu dimana Buhulnya Sampai ketika dia terbangun Hilang sihirnya Karena ketika itu Malaikat Jibril Berukiah Rasul saat Rasul tertidur Dirukiah oleh Jibril Dengan dua surat perlindungan Kul'auzubiro bin Nas Dan Kul'auzubiro bin Falak Yang jumlah surah ini Keduanya jika digabung adalah Sebelas ayat Sebagaimana jumlah Dari rambut yang terlilip Di sisi Rasul Sebelas helai rambut Jadi setiap rambut Dibacakan nama-nama syaitan Oleh Labid Ibn Assam Dibacakan mantra-mantra syaitan Dan pengagungan terhadap syaitan Sehingga sampai sebelas nama syaitan Disebutkan dalam Buhul itu Maka setiap dibaca satu ayat Lepas satu ikatan Dua ayat Lepas dua ikatan Sampailah sebelas ayat Maka hilanglah Ikatan-ikatan Buhul itu Sehingga Rasul tersadar Kata para ulama Orang Kalau terkena sihir teman-teman Kemudian Anda berdoa kepada Allah Kenapa badan saya ini Saya sudah datang ke dokter Dokter angkat tangan Tidak mampu mengobati Saya sudah operasi pun Tidak sembuh-sembuh Ada apa dengan saya ini Apa ada orang yang menyihir saya Mintalah petunjuk Allah Azza wa Zal Setiap hari Dalam solatnya Dalam tahajudnya Maka kalau orang Senantiasa berdoa Meminta kepada Allah Azza wa Zal Maka biasanya Allah akan memberitahu Sihirnya Di dalam mimpinya Dan itu salah satu jalan mengobati Berdoa kepada Allah Sebagaimana Rasul Berdoa kepada Allah Maka selesai Kemudian Rasul terbangun Nabi langsung memerintahkan Ali bin Abi Talib Dalam riwayat Amar bin Yasir Dalam riwayat Zubair bin Awam Dan beberapa sederet Para sahabat Nabi Diajak Rasul Ke sumur Darwan itu Ketika kesana Dilihat sumur itu Teman-teman Warna airnya kuning Dan buhulnya Bungkusan dari bunga Yang dibungkus Untuk buhulnya itu Dari bunga kurma Laki-laki itu Seperti Kepala-kepala Syaitan Ada disitu Jadi menakutkan sumur itu Maka Ali Menawarkan Bagaimana Rasul Kalau saya turun Ke sumur itu Saya akan ambil Buhulnya Kita musnahkan Tapi kata Rasul Jangan Khawatir Kalau seandainya Buhul itu Diangkat Dampak keburukannya Akan menyebar Bukan hanya Bukan hanya Kepada saya Bahkan kepada Kau muslimin Sebaiknya Kubur saja Maka setelah Nabi SAW Membacakan Ta'awud Meminta Perlindungan Kepada Allah Karena dalam Memusnahkan Duhul itu Jangan sembarang Harus meminta Perlindungan Kepada Allah Umpamanya Antum Musnahkan Zimat Tangkal-tangkal Jangan antum Asal bakar saja Jangan asal buang saja Khawatir Keburukannya Masih menyebar Makanya Minta Ta'awud Kepada Allah Berlindung kepada Allah Azza wa Zal Barulah dibakar Atau dibuang Seperti itu Maksudnya Maka setelah Rasul Ta'awud Kepada Allah Kemudian dikuburnya Semur itu Ketika itu Rasul memanggil Labid bin As-Som Panggil si Labid itu Datangkan kemari Maka datanglah Labid bin As-Som Kemudian Nabi SAW Bertanya kepada Labid bin As-Som Maha malaka Alama sona Tayya Labid Ya abal As-Som Apa yang membuat Kamu melakukan Hal seperti ini Kau sihir aku Berbulan-bulan Sampai 6 bulan Dalam riwayat Sampai 1 tahun Apa masalahmu Kepadaku Allah sudah menunjukkan Aku tentang sihirmu Aku tahu Kau yang telah Menyihir aku Allah yang kasih tahu Lihat bagaimana Jawaban Labid Ibn As-Som ini Dengan santainya Dia mengatakan Sesungguhnya Saya menyihirmu Wahai Muhammad Hubudana Nirya Abal Qasim Karena saya cinta Dinar Karena saya suka uang Orang itu datang Kepada aku Memberikan aku uang Untuk menyihirkamu Maka aku menyihirmu Apa masalahmu Katanya Kita lihat Kurang ajar Tapi teman-teman Rasul tidak Membunuh Labid Bukankah Rasul Yang memerintahkan Untuk membunuh Tukang sihir Habsah Membunuh Tukang sihir Umar Membunuh Tukang sihir Abizar Membunuh Tukang sihir Banyak para sahabat Membunuh Tukang sihir Tapi kenapa Rasul tidak Membunuh Labid Bin As-Som Kata para ulama Karena Labid Bin As-Som ini Orang munafik Di zaman itu Tidak bisa dibedakan Mana munafik Mana sahabat Kalau sampai Rasul membunuh Labid Disangkanya Rasul membunuh Satu diantara sahabatnya Akan terjadi fitnah Bagaimana mungkin Seorang Nabi Membunuh sahabatnya Maka Rasul mengatakan Saya tidak akan Membunuh Labid Takut orang-orang Mengira Saya membunuh Sahabat saya Maka dibiarkanlah Labid bin As-Som hidup Oleh Rasulullah S.A.W Tetapi tetap Diawasi Dari sini teman-temanku Seiman Maka Nabi S.A.W Terkena sihir Dan sihirnya Rasul Tidak mempengaruhi Wahyu Bayangkan Nabi Ketika terkena sihir itu Merasakan sakit Yang luar biasa Pada badannya Sampai Imam Imam Ibn Al-Koyim Mengatakan Rasul itu Sabar Dia tidak curhat Kepada orang Padahal Selama 6 bulan Itu dia merasa Sakit yang luar biasa Pada badannya Tapi sahabat Tidak ada satupun Yang tahu Kalau Rasul Sedang sakit Dia tidak Mengeluh Kepada siapapun Dia hanya Bermunajat Kepada Allah Ada apa Dengan dirinya Maka teman-teman Setelah lepas Sihir itu Maka Nabi Kembali sehat Kemudian beraktifitas Sama seperti semula Sebelum terkena sihir Tetapi yang jadi masalah Racun Yang pernah dimakan Rasul Dari seorang wanita Tadi yang bernama Zainab Bintul Haridz Itu mempengaruhi Badan Rasul Sampai akhirnya Rasul merasakan Racun itu Ketika di tahun 11 Hijriah Jadi hampir 3-4 tahun Setelah Perang Khaybar Baru Racun itu Kemudian berproses 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 Sebab itulah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jatuh sakit Dan sebab sakit itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal dunia Begitulah Allah SWT Pilihkan kepada Rasul Kematian terbaiknya Mati syahid Karena dibunuh oleh Seorang wanita Yahudi Dengan cara diracun Semoga kisah ini Bermanfaat Teman-teman Wallahu ta'ala A'lam Sallallahu ala Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu Alaihi Wasallam